Sementara itu, Menko Polhuka Mahfud MD juga mengimbau agar masalah larangan perayaan Natal di Kabupaten Darmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat tidak diperdebatkan kembali. Menurutnya, situasi di dua kabupaten tersebut sudah kondusif. Mahfud menilai isu terkait pelarangan perayaan Natal di Darmasraya dan Sijunjung hanya menjadi kontroversi di media sosial. Menurutnya, ada pihak yang sengaja membesarkan persoalan tersebut. Lebih lanjut, menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, situasi dan kondisi di Darmasraya dan Sijunjung sudah aman dan tidak ada masalah. Sebelumnya diberitakan, umat Kristiani di Kabupaten Darmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat tidak dapat merayakan Natal bersama karena terbentur aturan daerah setempat. Seperti Sumatera Barat, itu kan medsos saja yang rame. Mungkin ada orang yang merekayasa itu. Tetapi situasinya kan Anda tahu di Darmasraya bagus, Sijunjung bagus, ada masalah. Oleh sebab itu, tidak usah kontroversi lagi lah. Beragama itu adalah menempuh jalan kebaikan. Kalau orang melaksanakan ajaran agamanya dan membiarkan orang lain melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, itu pasti menimbulkan kebaikan.